Intro Usai viral video kelompok pemuda mengayunkan celurit di jalan Mer dekat Universitas Dinamika Pada Kamis 17 Februari 2022 lalu, supporter Persebaya Bonek Mania Mengamankan dua orang yang diduga menjadi tokoh dalam video yang mendapatkan perhatian Kapol Restabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan Kabar pengamanan dua orang tersebut beredar viral lewat dua video berdurasi 58 detik dan 24 detik Yang diunggah di platform media sosial Diketahui kedua pemuda tersebut diamankan di daerah Jalan Beratang pada Kamis 17 Februari malam Sementara itu, Kasih Humas Pol Restabes Surabaya, Kompol M. Fakih menjelaskan Hingga kini belum ada laporan dari korban Tetapi pihaknya bekerja sama dengan Polsek Sukolilo dan Polsek Rungkut Terus melakukan operasi dengan menempatkan petugas di beberapa titik di Jalan Mer Sebelumnya, sebuah video sekelompok anak muda mengayunkan celurit dan menakuti pengguna jalan yang melintas Viral di sosial media Instagram Dari keterangan tersebut, diduga video tersebut diambil dari Jalan Mer dekat Universitas Dinamika Atas kejadian itu, Kapol Restabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan mengaku sudah memetakan titik rawan Di Surabaya dan mengidentifikasi pelaku serta kelompok yang melakukan Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan Terima kasih telah menonton